Sosok Heru Susanto, sopir yang truknya ditabrak kereta api berantas di Madukuro, Semarang, muncul dan memberikan klarifikasi. Ia membanta kabar yang menyebar bahwa dirinya kabur saat kejadian. Kata Heru, dirinya memilih diam seusai kecelakaan sembari menunggu perwakilan perusahaan datang ke lokasi kejadian. Menurutnya, setelah kecelakaan, ia bersama kernet sempat pergi ke rumah sang adik di kawasan Puri, Anjas Moro karena merasa trauma. Hal itu diungkapkan oleh Heru Susanto di kantor Satlantas Polar Stabes, Semarang pada Kamis 20 Juli 2023. Yang itu lemas trauma, saya duduk di situ. Saya tinggal diskusi lain itu masih di situ. Tidak melarikan diri saya. Berarti info yang berita di luar tidak benar itu? Tidak benar. Tidak ada saya lari. Saya menunggu pengurus saya. Oh, nunggu pimpinan itu ya? Tidak menunggu pengurus saya datang ke TKP, baru saya ke sini. Berarti sempat cox juga ya? Ya, saya duduk di situ. Ada mobil direk pun saya tahu. Oh, masih di situ ya? Ya. Tidak menunggu pengurus saya. Menurut oleh perse shredded and music. Jakarta menunggu pengurus saya itu? Tidak menunggu pengurus saya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!